Intro Hai friends, masih bersama saya Mary Riana Dalam program kesayangan kita The Mary Riana Show Live your best life for Indonesia Nah, seneng banget hari ini kita akan membahas lebih banyak lagi Pengen tau bahasannya apa dan siapa bintang tamu saya Makanya harus dengarkan terus The Mary Riana Show Dari jam 7 sampai jam 8 malam tentunya hanya di Sonora FM 92 Dan saya juga ingin menyapa semua friends yang sedang mendengarkan Baik yang ada di Jakarta, tapi juga yang ada di luar kota Karena acara ini juga disiarkan di 32 radio lainnya di seluruh Indonesia Jadi hai teman-teman yang ada di Bandung, Bangka, Medan, Palembang Mana lagi di Jogja dan masih banyak lagi ya Pokoknya thank you kalian semua sudah selalu setia mendengarkan The Mary Riana Show setiap minggunya Nah, hari ini kita akan membahas tentang rahasia sukses bisnis laris manis Nah, kalau ngomongin tentang bisnis laris manis Pasti semuanya pengen ya Nah, tapi sekarang gimana caranya? Dan ini akan dikupas habis oleh bintang tamu saya malam ini Yang menurut saya sangat spesial dan menarik Nanti kita juga akan ngobrol Yaitu dengan Lee Juan Nah, dia adalah mentor MLM Indonesia Jangan skeptikal dulu ya Makanya kita harus dengar langsung dengan beliau Maksudnya seperti apa dan gimana cara sukses bisa berbisnis jualan laris manis Oke, jadi langsung saja Kita sapa dulu bintang tamu saya, Lee Juan Halo, bisneri Apa kabar? Baik Biasanya dipanggilnya apa nih? Coach Lee Juan, Pak Lee Juan? Coach Juan Oh, Coach Juan Oke, panggilannya biasanya Coach Juan ya Oke, jadi Coach Juan, kalau saya melihat di Youtube-nya atau enggak Anda memberan diri Anda sendiri sebagai mentor MLM Indonesia Iya Pertanyaan pertama, kenapa memberan diri sendiri sebagai mentor MLM? Padahal kan, kalau kita ngomong tentang MLM Ini mungkin di radio atau yang menonton juga pasti udah skeptical duluan gitu Jadi, saya melihat belum ada satu sosok mentor atau coach MLM Yang memposisikan dirinya sebagai mentor yang umum untuk public Seperti itu Jadi, kebanyakan mentor MLM ini untuk company masing-masing Dan saya melihat banyak perusahaan-perusahaan MLM yang belum mulai go online Ya, jadi saya pengen mengajak para pebisnis MLM ini untuk masuk ke ranah digital marketing Atau mulai go online seperti itu Oke Jadi, di sana saya edukasinya lebih mengarahkan pebisnis MLM menggunakan media sosial Atau digital marketing untuk mengembangkan bisnis mereka Oke, berarti sebelum kita masuk ke bagaimana cara mengembangkan bisnisnya Dan apalagi lewat dunia digital Berarti Anda sendiri sudah berapa lama nih terjun ke dunia MLM? Kurang lebih dari 2004 Berapa tahun tuh? 14 tahun? 14 tahun Oh Gimana asal memulai ceritanya? Apakah diajak teman atau gimana? Jadi, diajak teman waktu itu di saat-saat pertengahan kuliah Teman samperin bahwa konsep bisnisnya seperti ini Loh, ini enak nih kayaknya Duitnya banyak Jadi, saat itu mulai tertarik Mulai jatuh cinta sama MLM Dan terus sampai lulus kuliah Kerja, nyantor Tetap jalankan bisnis MLM di selai waktunya Begitu Cuma memang yang pertama itu gak begitu berhasil Lanjut di MLM ke-2, ke-3, dan seterusnya Sampai di tahun 2013 baru yang boleh dibilang cukup berhasil Berarti, berarti berapa kali mencoba tuh? Berapa banyak MLM yang saya dicoba? Kurang lebih 5 5 MLM ya? Tidak berhasil, tidak berhasil, tidak berhasil Sampai akhirnya yang terakhir yang sekarang berhasil Yes Oke, nah sekarang pertanyaannya Banyak orang mungkin pernah mengalami hal yang sama ya? Karena saya yakin, apalagi anak kuliah ya Lihatnya tuh sasaran paling kempuk dalam arti Ya ditawarin, eh mau gak uang tambahan? Ya udah deh, coba ikut jualan Ujung-ujungnya MLM Nah, tapi banyak juga yang akhirnya tidak berhasil Hmm, nah kalau dari Coach Joon sendiri Menurut Coach Joon, kenapa pada saat itu tidak berhasil? Jadi, terutama untuk member-member baru ya Mereka belum punya cukup skill Ya jadi perlu ditemenin sama aplannya Ya belum punya cukup skill untuk meng-closing Sama ke calon si prospek gitu ya Yang kedua, bisa jadi bisnis yang dia pilih itu Terkadang hasilnya kurang memuaskan Karena ada juga perusahaan yang produknya sudah bagus Marketing plan-nya atau pembagian bonusnya Itu tidak bagus begitu ya Buat ke si calon member Oke, jadi produknya bagus tapi marketing plan-nya kurang bagus Kurang bagus Dan akhirnya tidak bisa merekrut dan jualan Dan akhirnya gagal setengah jalan Oke Karena hasil yang didapat kurang begitu memuaskan Jadi banyak member yang bergururan Ini penting banget untuk dia dapat bonus di awal Cukup berasa begitu ya Kan di awal-awal member-member ini kan butuh biaya operasional Katakanlah untuk merekrut 2 orang dapat 100 ribu dengan merekrut 2 orang dapat 1 juta Itu kan sudah beda jauh gitu Jadi penting banget untuk bonus di awal itu dia harus dapat yang cukup lumayan untuk biaya operasional Oke Di situ ya berarti ya Tapi apa yang membuat Coach Juan ini kok persisten dan gigi banget Banyak orang sebenarnya udah mencoba sekali gagal Coba dua kali deh gagal lagi Biasanya yaudah deh terakhir terakhir Ketinggalan kali coba ternyata gagal lagi gitu Habis itu kan biasanya udah deh saya gak mau lagi menyentuh yang namanya MLM Saya gak mungkin ini bukan buat saya dan akhirnya Jadi orang jadi udah skeptikal aja Jadi sebenarnya saya juga udah capek Di bisnis MLM udah berakali-kali Dan saya rasa ini bukan bidang saya gitu ya Tapi saat itu yang ngajak saya di yang terakhir itu Dia kasih lihat saya bonusnya Dalam waktu kurang dari 1 tahun dia sampai penghasilan kurang lebih waktu itu 200 juta Dimana saya belum pernah ngerasain seperti itu gitu ya Dan saya teringat kata mentor saya Kalau gak coba gak pernah tahu Kamu coba ada peluang berhasil Kamu gak coba gak ada peluang sama sekali Akhirnya saya coba Dan untungnya di saat tahun 2013 itu Online itu mulai naik ya Jadi terbantu sekali dengan promosi-promosi online Jadi gitu Jadi buat teman-teman yang apa namanya Yang mau coba bisnis MLM secara online Ini cepat banget eranya Oke berarti ada cara yang lebih baru Yang bisa dilakukan untuk mengembangkan bisnis MLM Jadi gak lagi harus kayak zaman dulu mungkin ya Harus nelfon temannya atau ngajak ke teman-teman Itu gak harus seperti itu Gak harus Sekarang medianya sudah bisa pakai webinar Presentasinya pakai webinar, kasih video dan lain-lain Sudah canggih Oke nanti kita akan bahas ya Gimana caranya dan bagaimana tipsnya Yang paling penting apa yang What is the do and don'ts yang bisa dilakukan ya Tapi sebelumnya kita mau bahas dulu nih tentang stigma MLM Banyak orang punya persepsi udah negatif duluan Kira-kira kenapa itu terjadi Dan biasanya persepsi seperti apa yang ada di pikiran banyak orang Ya jadi kebanyakan dari pelaku bisnis MLM Mereka terjebak dalam MLM yang manigen Yang penipuan Jadi mereka banyak yang join itu Gak mau kerja keras Ini gak perlu merekrut Tinggal duduk manis gitu ya Nikmatin hasilnya seperti itu Jadi Dan 1-2 tahun perusahaannya tutup Ada gak sih ciri khas Supaya orang awam juga bisa Mengetahui dan mengenali Jadi ketika ada tawaran nih Ini This is the real network marketing Yang memang terstruktur dan proper Atau This is just a money game Alias cuma puter uang aja Dan akhirnya nanti Yang di atas yang kaya Yang di bawah yang akhirnya rugi Betul Jadi biasanya Kalau MLM yang money game itu Gak ada produknya Biasanya gak ada produknya Hanya uang saja Uang pendaftaran dan lain-lain Jadi kalau MLM yang benar itu Biasanya ada produknya Produk fisiknya Bisa kita rasakan gitu ya Oke Nah itu ya ciri khas yang pertama Yang kedua Tentu adanya training-trainingnya Ada kantornya Ya Nah itu Terus pembagian bonusnya Oke Ada training dan kantor Itu berarti Ada support sistemnya Ada support sistemnya Oke Dan ada kantornya juga Ada kantornya Oke Gitu Oke Terus yang ketiga tadi Pembagian Pembagian bonusnya Pembagian bonusnya bisa dirasakan Ke member-member Dan konsisten Seberapa Seberapa banyak Maksudnya Pembagian bonus Itu apakah harusnya Setiap sebulan sekali Atau Ada masing-masing perusahaan beda Ada yang sehari tiga kali Sehari tiga kali? Sehari tiga kali Jadi pagi, siang, sorry Ditransfer terus Oh gitu? Iya Kayak makan Makan aja ada apa? Sehari tiga kali Jadi ada yang seminggu sekali Ada yang sebulan sekali Berarti apakah maksudnya Semakin cepat Seseorang tuh mendapatkan rewardnya Itu berarti Semakin Credible Perusahaannya Betul Karena Kalau dia sudah bisa bagikan hasil Berarti kurang lagi Secara perusahaan Secara administrasinya Dia sudah tutup buku sebenarnya Dia sudah hitung Berapa komisi untuk membernya Untuk perusahaan berapa Jadi Gak mungkin salah hitungannya Untungnya juga buat si member Adalah ketika dibagikan setiap hari Dia punya bonus Yang bisa Buat Biaya operasional Seperti itu Oke Oke Jadi itu tiga ciri khas ya Biasanya Kalau misalnya ada tiga hal ini Dalam arti ada produknya Dan produknya juga bagus Dan bermanfaat Yang kedua juga ada Support sistemnya Dan ada kantornya Kantornya juga harus bener-bener Dicek ya Jangan cuma ada nomor telepon doang Bener-bener dilihat Proper atau enggak Itu ya Dan yang ketiga Tadi pembagian distribusi Rewardsnya Harus konsisten Jadi gak mandek Berarti ya Dan regular Kalau bisa sehari Tiga kali Baru sekali ini Kalau bisa sehari Tiga kali Seperti itu Oke Oke Nah Tapi kebanyakan orang Biasanya gagal Di dunia MLM Adalah karena Saya gak bisa jualan Saya takut jualan Saya takut ditolak Saya gak Gak bakat jualan Nah itu apakah benar Dan kalau misalnya Iya Gimana caranya Nanti kita akan bahas Setelah yang satu ini Jadi jangan mengurang-urang Tetap di The Mary Riana Show Sebuah impian dapat menuntun kita Menuju masa depan Masih di The Mary Riana Show Rahasia sukses Bisnis laris manis Dan masih bersama saya Coach Juan Atau lebih sering dikenal sebagai Mentor MLM Indonesia Iya Oke Nah Tadi saya bilang ya Sebuah impian itu adalah Awal Dan menuntun kita Untuk menuju masa depan Nah ketika Seseorang mungkin Akhirnya join di MLM Mereka awalnya punya mimpi Saya pengen Keluar negeri Setiap tahun Dibayarin Pengen bisa bayar hutang Pengen bisa punya rumah besar Gitu ya Tapi perlahan-lahan Ternyata mereka baru sadar Bahwa ya itu mimpi doang Realitanya susah Ternyata untuk jualan Nah itu gimana Apakah Itu suatu fakta Dan apakah Jualan itu Hanya untuk orang-orang Tertentu aja Atau semua orang Membisa sebenarnya Jadi kebanyakan orang Udah takut duruan Beli suruh jualan Karena banyak Di MLM ini Orang-orang kan Bisa dari berbagai macam Latar belakang Yang join Ibu rumah tangga Siapapun bisa Nah problemnya Ketika mereka Berhadapan dengan Prospek dan Mengalami penolakan Disini rasa traumanya Mulai Yang menakutkan Begitu ya Jadi mereka Rasanya Kapok gitu Kok jalaninnya Susah nih Begitu ya Nah banyak Padahal itu Suatu proses Yang memang harus Dilewatin Begitu ya Tidak perlu harus Apa namanya Jago Sampai master Begitu Cukup sharing aja Sebanyak-banyaknya Sharing aja Sebanyak-banyaknya Tentang produknya Tentang opportunity-nya Begitu ya Akhirnya akan ada Orang-orang yang bergabung Di bisnis kita Seperti itu Terus kalau dia bilang Tapi saya gak bakat jualan Saya gak jago ngomong Terus kalau Setiap kali ada penolakan Rasanya Aduh kayak Eh gue tercabik-cabik lah Dan Kata-kata gitu kan Apalagi oleh Orang-orang yang Memang dikenal Dan banyak orang juga Takut Karena akhirnya Jadi dijauhi oleh teman Iya betul Nah biasanya Masuk Kebanyakan yang saya lihat Ya Para pebisnis MLM ini Cara masuknya Yang salah Gimana Cara masuknya yang salah Mereka udah Nawarinnya Secara maksa Gitu ya Follow upnya Diterus-terusan Seperti mengganggu Mereka gak bisa melihat Situasi dimana Prospek yang gak tertarik Sama yang tertarik Oke Jadi ketika Kita bisa melihat Prospek yang Sudah tidak tertarik Ya kita cukup Bina hubungan saja Ya Nah disini Pentingnya Kita punya Daftar nama Yang banyak Sehingga Kita bisa cari Prospek Prospek yang lain Yang memang sudah tertarik Oke Jadi cara yang salah Adalah Karena tadi Terlalu hard selling Terlalu maksa Jualannya Terus yang kedua Di follow up Terus padahal Gak bisa melihat situasi Dan gak peka Dengan situasi Ini orang Prospeknya mau atau enggak Terus sebenarnya Dia juga udah gak mau Oke Itu cara yang salah Kalau kita yang benar Harusnya seperti apa Step by step Jadi kita harus Menggali dulu Apa kebutuhan Si prospek Ya Jadi misalkan Dengan menggali Pertanyaan Bapak sekarang Sudah bekerja Apa sih yang Bapak cari sekarang Apakah dia ingin Menambah penghasilannya Apakah dia ingin Punya rumah baru Dengan begitu Kita bisa kaitkan Kebutuhan dia Dengan bisnis kita Pak kalau Bapak bisa Jalankan usaha ini Dua tahun Dan Bapak bisa Penghasilan 50 juta Dan bisa beli rumah Kira-kira berharga gak Untuk diperjuangkan Berharga Berharga Kalau gitu Cocok Pak Bapak jalankan usaha Oke Tapi Gimana cara perjuangannya Seberdara-berdara Apa nih perjuangannya Nah Kalau saya Bandingkan Dari MLM Yang zaman Dulu Zaman offline Dengan Yang online sekarang Itu Yang online Boleh dibilang Jauh lebih mudah Saya melihat Banyak ibu-ibu Yang belum Punya latar belakang Sales atau marketing Itu mereka Bisa Bisa sukses Bisa dapat Jalan-jalan seorang nukri Bahkan saya lihat Ada yang Umroh Ada juga Yang mulai Beli rumah Seperti itu Zaman berubah Bisa juga MBCS MLM itu Merubah seseorang Gitu ya Oke Bagaimana Penerapannya Di dalam Dunia nyata Kan tadi kan Coach Yuan Seperti bilang Dulu Sama sekarang Berbeda Dulu offline Sekarang lebih banyak Online Nah kalau dulu Cara-cara marketingnya Adalah Kita Telepon Jajian Ketemu Closing Nah kalau itu Di transit ke Online Jadi kalau dulu Telepon Nah sekarang di online Seperti apa Kalau di offline Ketemu Di online Seperti apa Jadi ini juga Yang sedang saya Persiapkan Untuk Pebisnis MLM Kita gunakan Platform digital Jadi kita bisa Mengajak prospek dulu Untuk masuk Melihat presentasi kita Sebuah digital platform Di sana ada video presentasinya Prospek bisa melihat Dan kalau dia tertarik Dia bisa hubungi kita Nah kalau prospek yang tidak tertarik Ya sudah Kita tidak perlu Membuang waktu Untuk prospek yang sebenarnya Tidak tertarik Oke Jadi otomatis sudah Sudah disaring ya Sudah disaring Berarti yang sudah Dinolak-nolak ya Dia nolaknya ke Advertisement ya Bukan ke kita ya Terus Kalau sudah Jadi setelah prospek Disitu melihat Sebuah presentasi kita Melalui digital platform itu Mereka akan hubungi kita Ketika kita Bertemu dengan prospek Yang minimal 50% 60% Sudah tertarik Dengan bisnis kita Itu follow upnya Jauh lebih mudah Oke Masalah tingkat closing pun Jauh lebih tinggi Jadi tapi tetap harus Ketemu Untuk dipresentasikan Untuk MLM Yang nilai nominalnya Jauhnya tinggi Bisa katakanlah 3 juta Di atas gitu ya 3 juta, 5 juta, 10 juta Ada juga Rasanya harus ketemu Di atas 3 juta rupiah Itu berarti harus ketemu Kalau di bawah 3 juta Tidak perlu Bisa Kadang-kadang masih ada juga Yang bisa join Lewat online Dan bisa juga Kadang-kadang Untuk prospek-prospek Yang belum Kita kenal sebelumnya Belum kita kenal sebelumnya Itu Dia butuh Tingkat kepercayaan Lebih tinggi Dengan bertemu Jadi tetap Walaupun dengan dunia online Sekarang lebih dibudahkan Tapi tetap harus ada Offline presence-nya Tetap harus ketemu juga Betul Karena network marketing Atau MLM Bisnis hubungan Kita sebenarnya Bangun hubungan Antara offline Sama downline Kita guna hubungan Kita kerjasama Penting sih itu Untuk ketemu Kecuali yang memang jaraknya Jauh di luar kota Atau di luar kota Oke Nah Tapi kalau dari Coach Juan sendiri Saya dengar-dengar Dalam durasi Dari tahun 2004 Sampai Akhirnya sekarang berhasil Kan udah mencoba berkali-kali Ini yang kelima Akhirnya berhasil Di tengah-tengah Sempat vakum Sebentar Mencoba bisnis lain Sebenarnya Betul Ada juga bisnis Kayak Toko online Dropshipping Waktu itu jualan Sepatu Jualan tas Jadi karena saya hobi basket Jadi jualannya sepatu-sepatu basket Seperti itu Dan Itu sempat Lumayan aja Enggak Sempat besar Dan Trendnya udah mulai turun Tutup Lalu pindah lagi Ke bisnis Cuci Helm Waktu itu Ada bisnis Cuci Helm Itu sempat Lumayan Di online Karena kita Peringkat satu Trendnya udah mulai turun Akhirnya tutup juga Dan Ya Beberapa ada Sampai Kalau yang sekarang Yang selain bisnis MLM Masih ada Yang konveksi Konveksi baju-baju olahraga Itu masih ada Oke Jadi memang Ada usaha sendiri juga Berarti ya Itu gimana Memjual Baju-baju olahraga Secara online Secara online Bahkan konveksinya Bukan punya saya Oke Jadi saya hanya punya brand Hanya punya Website Itu Number one Di site engine Jadi setiap Kali ada order Kita lempar ke Konveksi Oke Jadi kita cuma punya Brandnya Oke Dan itu juga Semua sekarang Sudah disistemasikan Semuanya lewat Online Oke Nah Terus Kalau seperti itu Kenapa Tetap harus Di MLM Kenapa Enggak Membesarkan Salah satu Aja Maksudnya Kalau bisnis Konveksi Sudah jalankan Saya kira itu Difokuskan Juga makin lama Makin besar Nantinya Ya betul Jadi kalau saya melihat Di MLM itu Percepatannya Jadi percepatannya Di bisnis MLM ini Setahun Dua tahun Bisa dua kali Sampai tiga kali Lepas Pertumbuhannya Pertumbuhan Income Betul Oke Jadi Terutama kan Saya cowok Waktu itu Jadi saya harus Kejar Income Nya Bisnis apa Yang bisa Punya penghasilan Kira-kira Waktu itu 50 jutaan Aja per bulan Jadi kalau saya Belum dapat gambaran Bisnis lain Jadi saat itu Saya ambil Bisnis MLM Ya karena Yang saya lihat Dengan mata kepala Saya sendiri Teman saya Yang ngajakin itu Memang Dia dikasih lihat Bonusnya gitu ya Sudah berhasil Jadi terpaksa Saya coba lagi Karena belum ada Kendaraan Bisnis lain Yang secepat itu ya Oke Nah terus Akhirnya setelah Dijalannya Apakah sesuai Dengan ekspektasi Uji Tuhan Uji Tuhan Dalam waktu Dua tahun Itu beli rumah Di BSJ Wow Gitu Ya Better Daripada bisnis online Yang saya jalanin Oke Dan ternyata Yang di ekspektasikan Sesuai dengan Sesuai Yang kenyataannya sekarang ya Oke Nah Pasti ada tips-tipsnya Kenapa ada banyak orang Yang akhirnya tidak berhasil Tapi kenapa Coach Juhan berhasil Langkah-langkah apa saja Yang Coach Juhan lakukan Yang dilakukan sekarang Berbeda dengan 4 MLM sebelumnya Yang gagal-gagal Pasti kan Strateginya berbeda Selain online juga ya Nah seperti apa Nanti kita akan dengarkan Tips-tipsnya langsung Setelah yang saat ini Jadi jangan kemana-mana Tetap di The Mary Riana Show Tidak kenallah Dan selalu pantang menyerah Itulah resep Untuk bisa sukses Masih bersama saya Coach Juhan Dan masih membahas Tentang rahasia sukses Bisnis laris money Nah Tadi Coach Juhan Sempat cerita 5 kali Mencoba MLM 4 gagal Tapi yang kelima berhasil Ya Pasti ada banyak tantangan Tantangan apa terbesar Yang biasanya sering dihadapi Oleh orang-orang MLM Jadi ini mayoritas Pebisnis MLM Pasti yang pertama Kehabisan daftar nang Kehabisan prospek Entah mau prospek siapa lagi Kalau udah gak ada gitu ya Jadi dari situ Dari 4 kali gagal itu Saya belajar Ini saya selalu mentoknya Di problem yang sama Kehabisan daftar nang Terutama untuk teman-teman yang kita kenal gitu ya Saya bingung mau nawarin siapa lagi Kemarin kalau balik ke dia Lu bilang kemarin yang itu bagus Yang ini bagus Yang ini bagus juga gitu ya Oh iya Udah gak dipercaya mukanya gitu Jadi daftar nama udah Gak bisa diprospek lagi Betul ya Karena sebelumnya Sudah di approach Dari MLM yang berbeda Terus gimana dong cara jawabnya Kalau misalnya teman-tanya gitu Lu bilang yang kemarin bagus Terus beda lagi Terus gimana jawabnya Jadi akhirnya banyak yang gak join sih Dari daftar nama teman-teman yang kita kenal itu Yang sudah pernah kita tawarin Gak ada join lagi gitu ya Akhirnya harus cari daftar nama-daftar nama baru Nah kebetulan di online itu kan Memang banyak yang kita gak kenal Dan kita bisa kenalan dari sana Prospecting dari sana gitu ya Bawa hubungan jelas Present businessnya Nah dari sana Tantangan yang pertama Kehabisan daftar nama Jadi yang kedua Proses merekrutnya Nah disini Perlu skillnya nih Skill tentang presentasinya Skill tentang closingnya Perlu di asa terus Kebanyakan dari kita presentasi terus Tapi gak closing-closing Nah itu kan tanda tanya ya Sebenarnya yang di presentasi tuh Bagaimana tuh caranya Call to actionnya apa Karena banyak orang juga terjebak Mereka ngobrol terus Presentasi terus Tapi gak ada call to actionnya Betul 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 Nah itu juga perlu di asa skillnya Oke Jadi tingkat conversinya semakin tinggi Berikutnya untuk Tantangan berikutnya untuk memasukkan member-member tersebut Ke support system Oke Jadi yang pertama tadi Kurang jumlah prospeknya Kurang Dan ternamanya Yang kedua adalah Cara closingnya Cara merekrutnya Dan yang ketiga Memasukkan itu ke dalam sistem Maksudnya apa Memasukkan mereka ke dalam sistem Sistem itu satu Pertemuan-pertemuan Jadi training-trainingnya Begitu ya Mereka harus ikuti Jadi disana Mereka belajar Bagaimana Cara presentasi Cara produknya Segala macem ya Jadi Kalau kita Business MLM Pengen Passive income Begitu Downline kita ini harus Pinter-pinter Jadi bukan ketergantungan Sama kita terus Kalau semuanya Ketergantungan Sama kita terus Ya Lama-lama Skrup juga Jadi mereka harus Ikutin sistemnya Harus ikutin trainingnya Belajar Dan pintar Dan bisa ngajarin Grup berikutnya Bisa menduplikasi Kesuksesannya Bisa menduplikasi Udah itu aja Tadah lagi Tantangannya Sudah Udah itu aja Tapi benar sih Kalau misalnya Memang Seseorang yang bergerak Di bidang MLM Bisa Memecahkan Tiga tantangan Atau masalah ini Ya pastinya Bisnis juga Bisa lebih laris Dan lebih sustainable Karena dia bisa mendapatkan Constant flow of prospect Jadi setiap ada prospect Berarti Ya ada Kemungkinan Untuk bisa closing Terus Berarti kalau closingnya Berarti harus di asas terus Gimana caranya Yang bagus Handling objection Seperti apa Dan call to action Seperti apa Dan yang ketiga Ya menduplikasikan Hal itu Makanya yang sudah Di recruit Terus dimasukkan Dalam sebuah sistem Yang sudah teruji Jadi ya dengan sendirinya Kita gak perlu capek-capek Yang mengetrain lagi Tapi sistem yang akan Men-take care Butuh waktu berapa lama Untuk seseorang Bisa melihat bahwa Ini berpotensi Untuk sukses di MLM Karena ada Panyak orang kan Satu bulan Udah nyerah Tapi ada juga mungkin Kayak udah lima tahun Coba terus Nah kira-kira Ada gak sih indikasinya Kalau dalam waktu Satu tahun Kamu menghasilkan Berapa Berarti itu sebenarnya Indikasi yang bagus Bahwa kamu Ini tempat yang cocok Untuk kamu Jadi kalau di MLM Yang sekarang Sekarang ini Itu terutama Untuk yang Joinnya Sekitar 3 juta 5 juta Itu kalau mereka Jalankan serius 3 bulan 6 bulan pertama Sudah bisa menghasilkan Sekitar 5 juta Itu sebenarnya Sudah bagus banget Sudah bagus banget Bahkan Yang saya lihat Banyak Satu tahun pertama Sudah beli mobil Oke Satu tahun pertama Sudah beli rumah Artinya Itu bisa Dijadikan Tolak ukur Bahwa bisnis ini Sebenarnya layak Gak dijalankan Di 3 sampai 6 bulan Pertama ya Jadi itu sebenarnya It's a good gauge Untuk orang melihat Oke Saya akan coba Kan orang Don't mind dong Untuk mencoba Kalau gak dicoba Kan gak tau Akhirnya dicoba Terus kasih waktu Mungkin antara 3 sampai 6 bulan Kalau misalnya Memang Ada hasilnya Income tertentu Berarti Oke nih Untuk dilanjutkan Tapi kalau misalnya Enggak Berarti mungkin ada yang salah Bisa jadi ada yang salah Bisa jadi ada yang salah Bisa jadi ada yang salah Oke Yang salah itu arti benerin ya Betul Salah bukan berarti salah perusahaannya Bisa juga salah approachnya Salah pendekatannya Kalau ada yang bilang MLM itu Sukses atau tengahnya Tergantung Uplinenya Karena kadang-kadang Yang lebih penting itu Bukannya perusahaannya Tapi Uplinenya kamu siapa? Karena kalau kamu perusahaannya bagus Tapi kalau Uplinenya juga gak men-take care Dan gak men-trend Ya kamu juga akan bisa sukses Nah itu bener atau gak? Yes Ada benernya Ya ada benernya Karena Kita mau hubungin Yang leader kita ini Yang paling deket siapa Kalau bukan Upline Gitu ya Biasanya Kalau mau nanya ke orang lain Yang bukan grupnya Itu pasti kan Jawabannya gak mungkin Setulus si Upline Ya Gitu ya Jadi Upline ini Peranannya cukup penting Ya Untuk ngajarin kita Untuk bantuin kita Gitu ya Bukan hanya bantuin Dalam hal presentasi Tapi untuk membina grup Begitu ya Dan strategi-strategi si Upline Belum tentu Sama dengan orang lain Ya Jadi penting juga Untuk memilih Calon mentor anda siapa Jadi faktor Upline Cukup mempengaruhi Kesuksesan si member Oke Kalau tadi Balik lagi ke online ya Jadi berapa persen Yang dari sebuah Misalnya MLM penjualan Itu presentasenya Berapa persen yang Harusnya dari online Berapa persen offline Apakah sekarang Sudah semua 100% online Atau Masih tetap berbagi Masih tetap berbagi Cuma Porsinya Mungkin sekarang Lebih banyak Di online Gitu ya Online Bukan tujuannya Untuk closing Bukan tujuannya Untuk merekrut Tapi untuk attract Jadi untuk attract Prospek dulu Menggali minat dia Dia tertarik Gak sama bisnis kita Dia tertarik Gak sama produk kita Baru setelah itu Pendekatannya Bisa lewat Bertemu Atau Ya hubungan Pribadi Bisa lewat Chatting Bisa lewat Telepon Berarti Online itu Untuk mengetrek Jadi ini Sebagian Kalau tadi Ada 3 tahap Yang pertama Data prospek Jadi daftar nama Jadi online ini Sangat membantu Khususnya Untuk mengumpulkan Daftar nama Betul Oke Tapi tetap Harus ada Offline presence nya Karena It's a networking business Kenapa? Kalau itu orang Bilangnya Ada yang bilang MLM Ada yang bilang Network Marketing Ada juga yang Gak mau pake MLM Gak mau pake Network Marketing Akhirnya pake istilah Baru lagi Ini bukan MLM Bukan Network Marketing Padahal sebenernya Ujung-ujungnya sama Jadi banyak cara Karena orang Sudah negatif Dengan MLM Jadi mereka Menyembunyikan Istilah MLM Dengan istilah Istilah yang baru Akhirnya Ketika prospek Ketemu Oh ini mah MLM juga Kecewa Biasanya Kita Bahasanya Personal franchise Oh ada lagi Personal franchise Karena kita Sudah beli produk Sudah beli Sistem Sudah ada trendingnya Seperti franchise Cuma secara personal Oke That's smart Itu istilah baru lagi Oke oke Jadi kita bilangnya Ini ada bisnis personal franchise Tapi berarti Apakah Ketika orang Akhirnya Ujung-ujungnya Sama aja MLM Itu Gimana Maksudnya Kan ada dua orang Yang mau approach Maksudnya Approach yang berbeda Ada yang langsung aja Daripada Susah-susah Cari istilah baru Langsung aja bilang Ini network marketing Gitu Tapi ada juga Yang kita di Oke ini Personal franchise Yang mana Yang bener Jadi sebenernya Kalau kita Katakan Di depan ini Bisnis MLM Semua prospek Pasti udah nolak Jadi kita Nggak ada kesempatan Buat presentasi dia Sebenernya Kita bukannya Mau bohong Cuma takutnya Prospek tersebut Keliru Tentang MLM Yang Sebenernya Mungkin Dia pernah Kecewa Atau pernah Lihat temennya Bisnis MLM Yang money game Jadi persepsi dia Bisnis MLM itu Yang money game Yang penipuan Padahal Kita mau presentasikan Bisnis MLM Yang benar Yang bukan penipuan Jadi kita Bilangnya Kita nggak bilang Di depan Tapi kita akan Kasih tau Ketika ketemu Ini beda Dengan yang Money game Oke Ya betul sih Karena kadang-kadang Certain word Atau kata-kata Sudah men-trigger Atau sudah ter-anchor Dengan hal-hal Yang sebenernya Belum tentu benar Mungkin asumsi Karena mungkin Dia pernah dengar Temennya Rugi Atau dia pernah dengar Saudaranya Tidak berhasil Akhirnya itu Membangun sebuah persepsi Sebuah asumsi Yang sebenernya Belum tentu benar Yes Oke Susah nggak sih Kalau gitu Di dunia MLM ini Harus mengedukasi Lagi Maksudnya Lebih banyak Meluruskan Apa yang salah Daripada Presentas secara umum Iya Bener ya Lebih susah kan Harusnya Jadi Kita Di training itu Kita kasih Sudah kasih Template Gitu ya Kalau Buat janji itu Seperti ini Gitu ya Kalau presentasi itu Seperti ini Kepulih Kalau Member-member yang Ikutin kita punya Training Gitu ya Harusnya Bisa cukup Bekerja Ya Karena memang Yang Itu yang kita lakukan Gitu ya Para Pebisisi MLM Melakukan Seperti itu Jadi Susah Susah enggaknya Ya harus dicoba Harus latihan Lebih bagus Full time Atau Di part time Ya udah Jadi at least Masih tetap ada kerjaan Full time Terus abis itu Anggap aja ini sebagai Sampingan Nah Kalau Kalau orang yang masih Berkerja Tentunya Dia akan takut Untuk Langsung full time Ya Banyak Dari Member-member Yang mulainya Apa namanya Part time Begitu Pulang kerja Baru mulai Prospek Itu Ketika penghasilannya Mulai Menyeimbangi Atau Sudah melewati Gaji Pekerjaan dia Baru dia putuskan Untuk Full time Seperti itu Jadi Sebenarnya Kalau kita Combine dengan Online Begitu ya Itu bisa banget Untuk dijadikan Part time Oke Jadi bertahap ya Coba dulu Terus Iseng Lihat Bukan iseng sih Karena kalau bisnis Cuma iseng doang Enggak akan ada Hasilnya ya Harus difokus Karena rasanya Kalau mau jatuh sesuatu Enggak boleh iseng-isengan Tapi kalau mau mencoba Ya oke lah Mencoba ya Terus Kerja keras Lihat hasilnya Kasih jangka waktu Mungkin Komitmen Komitmen Ya 3-6 bulan Oke lah Kalau gitu kita akan Sungguh-sungguh Dan lihat hasilnya Seperti apa Baru dari situ Tentukan langkah selanjutnya Mau jadi seperti apa Oke Sering gak sih Ada orang yang bilang Tapi saya juga udah Bekerja keras Udah coba semuanya Semua sistem saya ikuti Ya kan Tapi kok belum sukses juga Nah Kalau menurut Coach Juan Itu kenapa Jangan dijawab sekarang Jawabnya setelah ini Jadi jangan kemana-mana Tetap di The Mary Riana Show Sukses Yusya Muda Siapapun bisa meraihnya Asal kamu gigi Dan terus mencoba Dan terus berusaha Masih bersama saya Mary Riana Dan juga masih bersama Coach Juan Dan masih membahas Rahasia sukses Bisnis laris manis Dan Coach Juan ini adalah Mentor MLM Indonesia Ya Dan dari tadi kita udah Ngebahas banyak banget Karena kalau orang ngomong MLM Pasti pikirannya udah langsung Aduh ini jualan nih Aduh jangan 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 Sama saya deh Gitu ya Nah tapi ternyata itu adalah Sebuah stigma Yang memang Harus Dibenarkan juga Karena tidak semua Seperti itu Ya karena ada yang namanya Money game Ada yang namanya Piramid selling Ada yang Memang tujuannya juga Bukan Bukan apa ya Bukan bisnis MLM yang sesungguhnya Betul Gitu ya Nah, kalau ada yang bilang, saya udah coba, saya udah kerja keras, saya udah usaha, tapi kok biasa-biasa aja hasilnya. Nah, itu gimana? Jadi, ini terjadi juga sama saya, gitu ya, di tengah-tengah saya menjalankan bisnis online sebelum yang terakhir ini. Saya pernah buat catatan, gitu ya, setiap kali saya prospek, saya catat. Saya prospek, saya catat, dan itu tanpa saya sadari, begitu saya lihat lagi, saya ditolak 60 kali berturut-turut. Dan di situ saya pelajarin bahwa saya konsultasi dengan leader yang lain, gitu ya, saya kurang skill-nya, skill crossing-nya, skill handling objection-nya. Jadi, itu penting banget untuk dilatih buat para pebisnis online, gitu ya, saat berhadapan dengan prospek, saat dia ada kendala apa, kita harus bisa jawab, kita harus bisa tangani, saat itu juga. Jadi, kebanyakan pikir-pikir, itu bahkan nggak bisa di-call-up lainnya. Jadi, kalau sebisa mungkin kita crossing dia saat itu, ya, jadi itu yang penting ditingkatkan skill crossing-nya, gitu ya. Yang kedua, ada sangkut-pautnya dengan bisnis yang dipilih, gitu ya, yang di awal kita udah sempat mention, bonus, ya, bonus ini pengaruh banget. Jadi, kalau bonus yang di awal kita dapat kecil, gitu ya, crossing satu cuma 20 ribu, ya, dengan crossing satu dapat 200 ribu, itu kan lumayan. Iya, effort-nya sama, tapi hasilnya 10 kali, Pak. Nah, itu bikin orang semangatnya juga naik atau turun, itu pengaruh, ya. Jadi, cari, apa namanya, bisnis online yang bonusnya cukup menggiurkan di awal, gitu. Hmm, tapi, tapi benar yang dikatakan oleh Coach Juan tadi, satu hal yang saya observe, ya, semua aktivitas itu harus terekor. Oke, karena, karena saya selalu percaya, karena saya juga dulu bergerak di bidang sales, dan sales itu makanan sehari-hari saya pada saat itu. Dan menurut saya untuk bisa sukses di dunia sales, itu kuncinya adalah aktivitas. Aktivitas kamu ngapain, siapa yang kamu temui, kamu ngomong dengan siapa, ya, kamu closing siapa, pokoknya dimana, dan seterusnya. Nah, tapi aktivitas itu juga harus terukur, ya, karena kita tidak mungkin bisa meng-improve what you cannot measure. You cannot improve what you cannot measure. Artinya, ya, kita nggak mungkin bisa memperbaiki sesuatu yang sebenarnya kita sendiri nggak tahu ukurannya seperti apa. Jadi, sama seperti Coach Juan, saya juga selalu punya catetan. Jadi, kalau saya nelpon nih, jam segini, dari nama yang ada, berapa yang oke untuk ketemu appointment. Terus, kalau si appointment juga punya daftar, apa emannya nih, jadi berapa yang closing, supaya kita bisa tahu closing ratio kita berapa. Kalau kita tahu closing ratio kita berapa, kita bisa lihat nih, masalahnya dimana, apakah diprospektingnya, apakah kualitas prospeknya, atau sebenarnya kualitas closingnya kita, jadi kita bisa lebih menargetkan di mana masalahnya, dan langsung cari solusinya. Karena seringkali orang nggak bisa closing, mungkin bukan karena cara closingnya juga, bisa juga kualitas dari prospeknya, kualitas orang-orang yang ditemuin. Ya kan? Tapi sebaliknya, ada juga kualitasnya udah oke, cuma ya memang kitanya aja, nggak bisa handle, nggak bisa handle. Kalau seperti itu, ya berarti harus cari tahu lagi. Nah, inilah, kalau tadi mungkin kalau ada yang bertanya, saya sudah kerja keras bertahun-tahun, tapi kalau hasil segini-segini aja, ya kuncinya jangan hanya kerja keras, tapi juga kerja cerdas, harus terus meng-upgrade diri, dan belajar strategi-strategi ya, Bas. Yes, oke. Jadi nggak ada lagi alasan ya? Betul. Karena kalau orang bisa, harusnya bisa, di bidang amapun juga bisa. Oke, nah, kalau menurut Lee Johan sendiri, berarti udah berapa tahun menjalankan bisnis MLM yang sukses, yang berhasil ya? Saya dari 2013. Oke, berarti sudah. Kurang lebih lima tahun. Lima tahun? Kadang, untuk bisnis yang berhasil nih, MLM, kendalanya bukan, ini kan tadi yang banyak gagal ya, ini yang udah berhasil, terus kendala terbesar yang sering kali terjadi adalah, nanti dibaca orang, pindah ke MLM lain, pindah ke tempat lain, loyalitas itu susah katanya. Nah, itu gimana? Jadi, terutama untuk grup kita begitu ya, itu pasti ada yang pindah sana, pindah sini gitu ya. Nah, ini menurut saya pentingnya hubungan sama leader, yang pertama pentingnya hubungan sama leader, yang kedua, kalau hasil yang dia dapat, kalau hasil yang dia dapat itu cukup besar buat dia, itu dia akan sulit pindah. Ya, karena memulai lagi bisnis yang baru, belum tentu sama kasih. Ya. Gitu ya, jadi, yang pindah pasti ada, yang stay pasti ada. yang perlu kita bangun adalah membina hubungan dengan grup. Oke, karena sering kali kan yang terjadi di dunia sales juga seperti itu. Kadang-kadang, bukan hanya satu-dua, tapi migrasi sekaligus gitu kan. Migrasi sekaligus, udah cape-cape bangun, terus pindah semuanya. Hanya karena iming-iming yang lebih bagus di tempat lain, padahal hanya iming-iming doang, belum tentu hasilnya seperti itu. Nah, jadi itu memang sesuatu yang umum, dan tidak bisa dihindari, dan itu juga tidak menghentikan semangat untuk membangun tim yang ada berarti ya? Betul. Tim yang ada, dekat dengan leadernya, loyalitasnya juga semakin tinggi. Oke. Gimana kita bisa tahu bahwa, bagaimana kita bisa memastikan bahwa anak buah itu bisa loyal dengan kita? Setiap meeting yang kita hadakan, mereka mau ikut. Oke. Jadi mereka teachable, mereka mudah diarahkan gitu ya, mereka enggak banyak tanya, enggak banyak apa namanya, ah, tering apa sih gitu ya, mereka ikut apa kata leadernya. Yaitu salah satu grup yang loyal ya sama leadernya. Kenapa? Karena leadernya bisa membantu mereka lebih sukses. Iya. Jadi salah satu ciri dari loyalitas, itu ada dalam bentuk teachability ya. Jadi ketika seseorang itu masih teachable, masih mau diajari, berarti itu indikasi bahwa dia bisa loyal. Betul. Oke, bisa setia dalam arti ya. Oke. Nah, kalau saya melihat di Youtube, ada banyak banget tips-tips untuk orang yang bergerak di bidang MLM. Dan salah satu yang menarik dan juga banyak banget view-nya itu adalah cara merekrut downline lewat Facebook. Nah, itu gimana nih caranya merekrut downline lewat Facebook? Ya, jadi ada beberapa cara kita bisa prospecting manual, bisa kenalan dengan chatting gitu ya. Bisa juga melalui post. Kita bikin satu post begitu. Bikin postnya yang menarik bukan post tentang jualan. Ya, bukan post tentang jualan produk kita yang terbaik, bisnis kita yang terbaik, tapi satu post yang menyangkut kebutuhan si prospect. Oke, misalnya? Begitu ya. Misalnya, langsing dalam waktu tiga minggu. Oh, wah langsung banyak tuh. Langsung banyak. Langsung menarik gitu ya. Langsing dalam waktu tiga minggu. Oke, terus? Punya penghasilan 50 juta kurang dari enam bulan. Itu sesuatu posting yang menarik yang bikin orang penasaran. Oke. Akhirnya, kita bisa giring prospect tersebut yang tanya ke bisnis kita. Oke, jadi misalnya kayak langsing dalam waktu tiga minggu. Terus kan menarik tuh. Terus masih banyak yang komen. Gimana caranya? Bagi tahu dong. Nah, kita bisa arahkan ke produk kita. Oke. Berarti menggunakan headline-headline copywriting yang menarik. Yang menarik. Yang menarik ya. Tapi lama-kelamaan kalau mungkin itu di awal mungkin masih oke. Tapi kalau lama-kelamaan orang bakal tahu gak sih? Oh, ini kayaknya berusaha untuk menjualan produk nih. Enggak. Semua orang juga akan tahu. Gini, kalau kita promosinya produknya sudah di depan. Menampilkan produknya. Orang lama-lama tahu. Oh, produknya ini. Bahkan dia bisa cari di marketplace. Produknya mungkin ketemu harga yang lebih murah. Atau dia cari di Google gitu ya. Tapi ketika kita bikin satu post yang penasaran gitu ya. Itu mengundang interaksi, mengundang ngobrol dengan si prospek. Dengan begitu kita punya kontrol. Kita bisa kasih testimoni gitu ya. Kita bisa kasih bukti-bukti yang lain tentang produknya. Sehingga prospek jauh lebih menarik daripada sekedar melihat post tentang fitur daripada produk. Oke, jadi tetap karena kalau misalnya ngomong produknya doang, ya orang mungkin langsung, ah gak tertarik. Tapi kan kalau misalnya tadi langsung dalam waktu tiga hari untuk orang-orang yang merespon, berarti dia akan merasa bahwa, oh ini problem yang saya punya nih. Betul. Dan mungkin ini adalah solusinya ya. Jadi solution to every problem is always better than just product ya. Yes. Oke. Terakhir, kalau misalnya MLM kan ada banyak nih. Uang pendaftarannya, harga-harganya. Tadi di awal Coach Jewel takut bilang, ada yang 3 juta, ada yang 10 juta, ada yang 30 juta mungkin. Nah, yang mana yang lebih bagus, lebih baik yang murah, karena dia lebih gampang rekrutnya juga lebih murah, lebih cepat, atau yang mahal? Yes. Jadi kita samakan persepsi dulu gitu ya. Yang murah katakanlah ada yang 100 ribuan, yang mahal starting dari 3 juta, 5 juta ke atas. 100 ribuan ada? 100 ribuan ada. Oke. Jadi kalau saya pilihnya sebenarnya yang bonusnya lebih berasa. Ya bonusnya lebih berasa pasti yang range-nya di harga 3 juta ke atas. Ya. Karena effort yang kita keluarin sama. Kita harus presentasi misalkan setiap hari, sebulan 30 kali. Kalau sebulan closing 2 bonusnya cuma 100 ribu, dibanding closing 2 bonusnya bisa 1 jutaan. Karena, kan jauh gitu ya. Jadi, dan member ini kan akan lebih survive ketika bonusnya berasa gitu. Ya. Karena dia untuk biaya operasional. Ya, tapi kalau orang berpikir, ya kalau 2 selama sebulan, of course tadi kan 2, berapa 2, 100 ribu, sama 2, 10 ribu pasti kan berbeda. Ya. Tapi kan mungkin mereka berpikir, ya kalau produknya murah, mungkin saya nggak bisa closing 2, mungkin saya bisa closingnya 30. Jadi, jangan bandingin 2 kali 10 ribu, tapi misalnya kayak 2, 100 ribu, tapi sama 30 kali 110 ribu, gitu. Yes. Maksudnya pemikirannya seperti itu. Karena murah, lebih gampang rekrutnya. Gimana? Ya, jadi, ini pengalaman ya. Ternyata, kenyataannya nggak juga begitu. Kenyataannya nggak juga begitu. Meskipun kita tawarkan yang murah, gitu ya. Tetap aja, ada aja penolakannya, penolakannya juga tinggi juga, gitu ya. Oke. Nah, kita udah capek presentasi ke dia, padahal joinnya cuma 100 ribu, tetap aja, banyak maunya. Iya, iya, iya. Jadi, menurut saya, silahkan dipilih, gitu ya, Anda mau kerja sebulan hanya dibayar 100 ribu atau yang 1 jutaan, gitu ya. Jadi, secara logika, harusnya kalau yang murah, pasti kan banyak yang lebih join, harusnya kan lebih gampang. Tapi itu secara logika ya, tapi secara realita, nggak juga sama-sama susah. Sudah langsung setelah 1 jam, gitu ngomong, tapi tetap aja juga susah ya. Betul. Oke. Ini karena yang ngomong, practitioner ya, emang kalau masih menjalani juga bisnisnya. Oke, terakhir. Dan, terima kasih banget udah selalu berbagi. Biasanya udah melakukan waktu untuk berbagi di The Meridiana Show. Sukses juga untuk semua proyek-proyek dan juga salam buat temen-temen di MLM ya. Iya, terima kasih.